Dan kawan-kawan media yang saya hormati dan khususnya umat Islam di seluruh Indonesia yang berjaya, saya akan menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian dan para pemirsa serta umat Islam di seluruh Indonesia laporan penyelenggaran sidang ispat penetapan awal romantun 1444 bijiria yang baru saja kita akhiri. Sidang ispat tadi Bapak-Ibu sekalian sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI kemudian Majelis Ulama Indonesia, para pejabat Eslon I dan II Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang wakili, para ahli ilmu falak atau astronomi baik dari UIN, IIN maupun IIN, serta perwakilan dari BMKG, dari Busca ITB, dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. Sidang ispat tadi Bapak-Ibu sekalian diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal, disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi, salah seorang anggota tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit, dengan sudut helongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan Hisab, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dipungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak, dan setelah mahrif, sidang ispat baru kita mulai yang hasilnya. Akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Sawal, dan Dulhijah, menggunakan mekanisme sidang ispat untuk bermusawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, pakar rakyat, rumah islam, masjid ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musawarah dalam musidang ispat ini adalah hasil Hisab dan Rukyat yang telah ditetapkan oleh tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak-Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MAPIMS, yaitu Menteri Agama Mereh Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia, dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan tim Kanur Rukyat, yaitu tinggi hilal 3 derajat, dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Komaria. Di 124 titik Rukyatul Hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan Hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah diatas upung dan telah memenuhi kriteria Mabims serta laporan Rukyatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa satu Ramadan 1.444 titriah jatuh pada hari Kamis, tanggal 23 Maru 2023 Masei. Bapak-Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang Isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakat bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang Isbat ini, seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah kuasa, kumator secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan jadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan. Bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat bukuah Islamia, bukuah Watonia, dan bukuah Basaria. Al-Quran memiliki dua istilah tentang puasa. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga merupakan praktek yang melibatkan pengembangan kesadaran diri dan kontrol diri. Pertama adalah Asyiamu yaitu puasa menahan lapar dan haus seperti yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Jenis istilah puasa yang kedua dalam Al-Quran yakni puasa bicara alias diam. Kita harus berkenalan dengan puasa jenis kedua yang diperkenalkan oleh Al-Quran yaitu puasa bicara alias diam. Ibunda Nabi Isa Sayyidah Maryam ketika hamil tanpa suami dan kemudian tersebar fitnah bahwa dia adalah perempuan yang tidak baik-baik saja. Sehingga banyak orang yang bertanya menuduh bahkan memfitnah. Namun kata Allah berpuasalah untuk berbicara. Diam jangan jawab semua pertanyaan tuduhan fitnah dan bully itu. Ini menjadi penting khususnya bagi kita yang termasuk dalam generasi digital di dalam suatu ruangan yang disebut dengan era digital dalam beberapa tahun ini. Masyarakat seringkali senang dan hobi berbicara tapi tidak senang dan tidak biasa menikmati diam. Bahkan diam dianggap negatif. Diam tidak selamanya negatif. Bahkan diam cenderungnya positif. Diam adalah kondisi yang secara intelektual maupun spiritual itu baik. Secara intelektual diam bukan berarti dia tidak tahu. Orang diam bukan berarti dia bodoh. Orang diam juga bukan berarti dia tidak memiliki sikap. Namun diam itu sendiri adalah sikap. selamat menikmati. Sikap. 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 sering dipertanyakan bagi sejumlah khalayak muslim. Mengapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Puasa bukanlah sekadar ibadah khasnya Islam. Sehingga pasti ada hal besar yang disimpan oleh Allah SWT. Mengapa kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama kita jadi cosplay orang miskin. Ibadah berpuasa di bulan Ramadan sejati yang mendidik umat Islam sedari awal untuk memahami betapa beratnya menjadi orang miskin. Sehingga harapannya dengan berpuasa di bulan Ramadan selain sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah SWT kita pada akhirnya akan menumbuhkan rasa empati terhadap orang-orang miskin yang kelaparan dan kehausan di luar sana. yang membutuhkan yang membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang memiliki hati yang mulia. Dan juga agar masuk kelompok orang yang bertakwa. Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu sebagai sarana untuk bersyukur kita atas segala nikmat Allah yang telah diberikan. sehingga harapannya kita umat Islam dapat masuk ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa baik dan soleh. Allah SWT Allah SWT Allah SWT selamat menikmati lagi Ramadhan Bulan Cinta Sheikh Nawawi Al-Bantani mengatakan kita berbuat dosa satu kali Allah bukakan sepuluh ampunan kita berbuat dosa sepuluh Allah bukakan seratus ampunan kita berbuat dosa seratus Allah bukakan seribu ampunan kita berbuat dosa seribu Allah bukakan ampunan sepuluh ribu dan seterusnya itulah maufirah Allah kepada hambanya. Ramadhan adalah puncaknya cinta Allah kepada kita sebagai mahluk. Ramadhan adalah madrasah atau sekolah bagi hamba. Begitu juga dengan makna puasa. Puasa adalah puncak ibadah yang penuh cinta. Ibadah puasa adalah hiburan bagi para Nabi dan Rasul. Puncak dari kesuksesan ibadah puasa termaktub dalam surah Al-Imran ayat 134. Menahan amarah memaafkan bahkan jika mampu berbuat baik kepada orang lain yang berbuat buruk kepada kita. Tidak lupa menghimpakkan harta baik lapang maupun sempit. Banyak orang banyak diantara kita menganggap bahwa ketika Ramadhan selesai hidup kembali normal lagi. Padahal kehidupan normal yang sebenarnya adalah justru ketika berada pada bulan Ramadhan orang kalau keluar Ramadhan ya sebagian akan mengatakan Alhamdulillah kehidupan kita normal kembali. Padahal kehidupan yang normal itu ketika Ramadhan. Kehidupan yang normal itu adalah ketika kita bisa menjaga lisan tangan tangan dan kaki seperti di bulan Ramadhan di mana lu merasakan Tuhan begitu hadir dalam hidup lu mengontrol lu dan lu akan betul-betul hati-hati lu akan menjaga lisan tangan lu kaki lu semua dalam Ramadhan itu yang normal. kerja jalan produktif tetap tapi ibadah jalan dekat dengan Tuhan ya dekat dengan Tuhan tetap itu yang normal. Jika ingin hidup normal maka Ramadhan kan semua hidup. Kalau lu ingin hidup lu normal Ramadhan kan semua hidup lu buat yang Muslim Alhamdulillah pada tahun ini kita sangat senang karena bisa merasakan kembali mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa lagi di tahun 2023 ini. Tentu hal itu membuat kita berharap ibadah yang telah kita lakukan bisa diterima oleh Allah SWT. kira-kira apakah ibadah puasa kita diterima oleh Allah? Kuncinya satu. Puasa maupun semua ibadah lainnya kalau kita mau tahu setelah Ramadhan apakah puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah kuncinya satu. Jadi lebih baik apa tidak? Sungguh ibadah merupakan cara manusia untuk memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Karena ibadah itu memperbaiki diri kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin baik kita. Nah intinya setelah Ramadhan makin baik enggak? Jangan-jangan sholat malamnya pas Ramadhan pas Ramadhan doang. Pas Ramadhan doang bagus. Tapi kalau enggak lanjut berarti ibadahnya musiman. Musiman. Dan kata Nabi ibadah itu ibadah itu sedikit demi sedikit yang penting istiqomah. Jangan banyak tapi musiman. Ya aplikasi Al-Qurannya cuma dibuka pas Ramadhan doang. Setelah Ramadhan bukanya aplikasi perjodohan kan mantap. nafsi bi maulaha Ramadhan tajalla wa bekasama kubahil abdi idha tanama Ramadhan tajalla wa bekasama kubahil abdi ibadah mesti akhirah hari-hari kita memang sejak lahir sudah ditakdirkan Allah untuk beribadah. Ibadah menjadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Sadari bahwa hidup ini untuk ibadah. Kita diciptakan untuk ibadah. Kita tidak pernah tahu kenapa ada di dunia ini tidak pernah minta ke ibu kita tidak pernah minta ke ayah kita kita tiba-tiba ada seperti TV itu kalau ingin tahu mau dibikin apa nih TV ya yang bikin yang tahu oh TV buat nonton cara hidupnya cara hidupinya begini cara gedein volumenya gini nah kita tidak minta yang tahu kita harus ngapain di dunia yang menciptakan kita Allah selain itu bahwa hikmah dari ibadah akan bermanfaat bagi diri sendiri bukan orang lain nah Allah telah berkata kita diciptakan untuk beribadah sehingga kalau tidak beribadah ya kita akan buntung tidak cuma di akhirat tetapi di dunia kenapa karena kata Allah kebaikan yang kau lakukan tidak untuk Allah tidak untuk orang lain tapi kembali kepada dirimu sendiri berkali-kali lipat dan tidak akan pernah habis di sisi lain juga bahwa Islam harus menjadi agama yang baik bagi siapapun termasuk umat non-muslim sekalipun saya berharap nikmat dan berkah Ramadan pada tahun ini bisa dirasakan oleh saudara-saudara non-muslim juga ya kita sama-sama ya kita ingin Islam itu rahmatan lil'alamin sesuai dengan keinginannya Allah Islam itu bisa dirasakan oleh siapa saja termasuk non-muslim termasuk tumbuhan binatang dan apapun karena itu Ramadan sebagai karunia Allah kepada umat Islam ya saya ingin bersama teman-teman dirasakan kehangatannya kegembiraannya ya kebahagiaannya keberbagiannya oleh siapa saja termasuk non-muslim termasuk hewan tumbuhan semua ingin kemeriahan kehangatan keberbagian Ramadan itu dirasakan oleh semua kebahagiaan kebahagiaan Tidak terasa Kita Sudah selesai Menjalankan ibadah Di bulan Ramadan pada tahun ini Berhasil Tidaknya puasa yang kita jalani Karena setiap ibadah Bergantung Pada penutupannya Guru mulia kita Lahabi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Memberi nasihat Yang bisa dijadikan muhasabah Sekaligus motivasi untuk Kita sebagai kaum muslimin Beliau mengingatkan Umat Islam Agar Tidak melalaikan waktu-waktu terakhir Ramadan kemarin Telah cukup bagimu hari-hari Ramadan Yang telah berlalu sebagai bukti Sedangkan engkau tetap dalam kelalaian Dan lupa terhadapnya Lupa terhadap Allah Kondisimu saat ini Dalam keadaan lengah maka bangkitlah Tetapi Umar Masih tersisa sedikit lagi Ramadan Ramadan sudah habis Sebab dalam Yang sedikit itu Biasanya terdapat balasan yang membukit Bagi yang mau berpikir benar Setiap amal ibadah Sangat bergantung Pada penutupannya Sekarang Engkau telah menyambut Akhir-akhir Ramadan Yang Hendak Allah tutup Untuk kita Dan umat Islam Dengan anugerah kebaikan Kelapangan hati Kemaslahatan Keberuntungan Kesuksesan Kemenangan Kebahagiaan Dan Bimbingan Agar bisa selalu taat kepadanya Berkata Imam Ibn Rajab Wahai hamba-hamba Allah Sungguh bulan Ramadan ini Akan segera pergi Dan tidaklah tersisa Waktunya Kecuali sedikit Maka siapa saja Yang sudah berbuat baik Di dalamnya Hendaklah ia menyempurnakannya Dan Dan Siapa saja Yang telah menyinyiakannya Hendaklah ia mengakhiri Ramadan Dengan yang terbaik Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik Radhi Allah Bahwa Beliau Berkata Barang siapa Yang berpuasa Di bulan Ramadan Lalu Terbetik Di dalam hatinya Apabila Ramadan telah berlalu Maka ia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Maka ia akan masuk surga Tanpa perlu meminta dan hisap Namun Barang siapa berpuasa Ramadan Lalu ia berniat dalam hatinya Apabila Ramadan berlalu Maka ia akan bermaksiat Kepada Rabnya Maka puasannya tertolak Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Dalam kitab Latawif Al-Ma'arif Halaman 136-137 Demikian nasihat yang indah ini Saudaraku Dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habis Semoga Allah Ta'ala Menjadikan sebaik-baik amalan kita Ada pada penutupnya Wallahu'alam Sampai jumpa Di bulan Ramadan Tahun depan Al-Fabib Umarอง Al-Fabib Umar meio Al-Fabib Umar Alhamdulillah Alhamdulillah